Supaya lebih jantan, Indra Bekti jalani perawatan maskuliniti, jelang rujuk dengan Aldila Jelita. Indra Bekti belakangan ini nampaknya sedang fokus meningkatkan kesehatannya setelah sempat menjalani operasi akibat pecah pembuluh darah di otaknya pada Desember tahun 2022 lalu. Indra Bekti juga pernah jalani operasi mata karena mengalami masalah pada penglihatannya. Kini, bapak dua anak itu tengah menjalani pengobatan maskuliniti yang berfungsi untuk meningkatkan fungsi alat vital pria. Menurut Indra Bekti, ia menjalani perawatan tersebut supaya lebih totalitas dalam hal maskulinitas. Treatment maskuliniti, jadi maskuliniti adalah di mana kita mungkin memiliki masalah dalam hal alat vital kita supaya lebih gereng gitu ya, kata Indra Bekti. Mengutip unggahan Instagramnya. Setelah mendapatkan treatment maskuliniti itu, Indra Bekti merasakan langsung bagaimana perubahannya, seperti saat bangun di pagi hari, seperti pria normal lainnya. Ia pun menyinggung soal berhubungan dengan sang istri. Padahal, hingga kini Indra Bekti dan Aldila Jelita mengaku belum rujuk lagi secara resmi. Keduanya memang sudah membicarakan keinginan rujuk tersebut bersama keluarga namun belum ada tanggal pasti kapan mereka akan melangsungkan pernikahan lagi. Indra Bekti dan Aldila Jelita pun sudah tidak tinggal serumah sejak keduanya memutuskan untuk bercerai. Sebelumnya, Indra Bekti dan Aldila Jelita dikabarkan rujuk dan menggelar acara pernikahan pada Jumat kemarin. Namun, Bekti membantah hal tersebut dan menjelaskan bahwa ia hanya mengadakan pertemuan untuk membahas persiapan dan persyaratan untuk bisa kembali bersama sang mantan istri. Tadi kami cuma ngobrol-ngobrol sama pihak KUA aja, gimana sih prosesi sebenarnya, jelas Bekti, saat ditemui di kawasan Pondok Indah, Jakarta. Bapak dua anak itu pun lantas meminta doa supaya diberikan kemudahan untuk kembali bersama dengan sang istri.